Halo guys, what's up everybody, this is Martin Kali ini, kalau saya sudah tampilan begini, berarti saya akan terbang guys Akan bermain dengan facecam lagi Terima kasih yang pilih request dari Captain Pico VS Gaming Kali ini saya akan terbangin pesawat sesuai request Yaitu pesawat Emirates Oke, kita langsung aja, tanpa berbahasa-bahasi, menuju game 1, 2, 3, joh Oke, kita sudah berada di gamenya guys Game Flywings 2018 teman-teman Oke, kita akan pilih pesawat yang akan kita gunakan Yaitu pesawat yang besar teman-teman Pesawat yang gede banget kita Sesuai request, menerbangin pesawat Emirates Emirates itu dari pesawat Arab ya guys Oke, kita akan menuju lokasi bandaranya guys Jadi bandaranya, saya pilih airport yang di Indonesia Yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya Yang mana, di mana Ya, di bandara ini aja Oke, kita akan terbang sore-sore ya guys Sesuai pada saat saya merekam ini Saya terbangnya rada-rada sore guys Dan mohon maaf dulu ya Saya baru bisa rekam ini karena ada kejadian Beberapa hari lalu yang bikin keluarga heboh Oke, kita akan kembali lagi guys Kembali lagi terbangin Cepetan dong Loading, loading, loading Oke, kita sudah tiba di airport guys Airport di Indonesia Dengan pesawat Emirates kita Oke, ini kalau di compare dibandingkan dengan permainan Flywings Aerofly Kameranya ini gak sebagus di game Aerofly FS 2021 Ini rada-rada bingung guys Rada-rada gimana ya Rada-rada muter-muter di Flywings 2018 ini guys Jadi, kalau mau ngintari pesawatnya itu Apa menurut saya Kameranya kurang smooth Gak seperti Aerofly But, it's okay Kita menikmati jenis-jenis pesawatnya Kita akan siap Siap terbang sebentar lagi guys Kita lihat dalemannya kabinnya Nah, kalau ini dibandingkan dengan game Aerofly FS 2021 Kamera kabin pilotnya itu gak bisa di-zoom guys Gak bisa di-zoom ngeliat tombol-tombolnya Dan yang bisa digerain cuma tombol controller joysticknya Sama tuas pedas Eh, tuas pedas lagi Tuas pedalnya guys Oke, bentar lagi kita siap mengudara Kita akan cari Mbak Pramugari-nya guys Kita sudah ada sound effect Pramugari Dia kayak terbang beneran sore-sore bersama Emirates Bersama Martin disini Oke, kita dengarkan Mbak Pramugari guys Sambil minum guys Oke, kita nge-gas Sambil Mbak Pramugari-nya berbicara Mengenai hal keselamatan Oke, gas call guys Dan cari posisi yang nyaman Usahakan HP-nya jangan gerak-gerak Kita langsung angkatkan saja Kendali kontrol kita ke atas Oke, pesawat kita sudah mengangkat saya guys Oke, mantap Mantap Ah, lega Kita sudah terbang mengudara dengan selamat guys Kita naikin rodanya sekarang teman-teman Oh, sudah naik ya Sip Sudah lampu rodanya sudah mati Teman-teman Kita akan terbang lebih tinggi lagi Keliling di Airpods ini saja guys Kameranya tuh Kalau digerak-gerain tuh Kayak gini guys Bergeronjal-geronjal Oke, kita lihat di belakang teman-teman Sudah cukup jauh dari Airpods Dan ini settingannya Saya settingan kontrolernya Yang low guys Bukan yang fast Atau cepat Karena kita ngebangin pesawat yang cukup gede Biar halus Oke, kita luruskan dulu pesawatnya guys Kita tenangkan dulu pesawatnya Dengan kecepatan Gasball Oke, kita tenangin kapalnya kita guys Kapal terbangnya Apa bedanya kapal terbang dengan pesawat terbang ya guys Kita kembali ke kabin pilot ya guys Nah, itu kontrolnya halus sekali teman-teman Jadi Gerakannya bisa kayak gitu guys Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku Terima kasih banyak guys Semoga cocok Dan channel saya ini isinya Kayak warung nasi campur Macemnya banyak Ya Banyak bermain game simulator sih guys Ya pesawat Ya truck oleng Bus oleng kayak gitu Karena aku suka Aneka jenis kendaraan guys Oke, back in the game Dan ini cuacanya teman-teman Kalau di permainan ini Bisa Sore ya Misalnya kita main lama Nanti lama-lama dia jadi gelap guys Jadi malem gitu Oke, saya udah hidupkan Kita akan pakai autopilot sekarang guys Autopilot pakai pesawat Emirates Terbangnya kayak gitu guys Dia nge-flap-flap dengan sendirinya guys Detail apa namanya Detail mapnya tuh gak setajam Itu guys Dan gak setajam Aerofly FS 2021 guys Tapi gak masalah sih buat saya Saya suka jenis pesawatnya di permainan ini Banyak sekali ke teman-teman Oke, saya akan matikan Yang mana ya Kita akan hidupin yang L-T-Cet aja Yang speednya saya pakai Control manual guys Biar bisa digaspol Kalau L-T-Cetnya kalian tekan itu Dia jadi Bertahan di ketinggian Sesuai yang ada di angkanya teman-teman Something like that Nah, kalian bingung ya Tampilan aku sekarang Kamu ternyek lagi Ya guys Aku jadi bisa jadi kayak anak remaja Dia bisa jadi kayak kakek-kakek gitu Nah, ini kamera yang di bawah Pesawatnya guys Atau di exterior di luarnya Karena aku pilih waktu sore ya guys Ini simulasinya bagus banget Jadi kayak melihat matahari terkenam Dari atas langit guys Mantap guys Uh, hidung aku gatel Kecepatannya menengah aja teman-teman Nanti kita akan coba Barbarin pesawat ini ya guys Aku belum pernah nerbangin Yang jilis ini sih Dan ini pertama kali Aku nerbangin pesawat Emirates Kalian bisa cek di video aku Ada di playlistnya guys Jadi ada dua Aku bermain Aerofly FS 2021 Sama ini guys Flywings 2018 Sementara itu dulu ya guys Permainanku Soalnya HP aku HP kentang sih Memorinya sedikit Nanti kalau gaji YouTube-nya Udah banyak Nanti saya mau upgrade lagi Supaya bisa Main game simulasi yang lain Yang keren-keren Mungkin mau coba itu ya guys Aku mau coba download Microsoft Microsoft Flight Simulator Itu keren menurut aku Ya semoga ya guys Nah itu teman-teman Kalian bisa lihat Grafisnya semakin malam Teman-teman Saya akan Coba belokin pesawatnya guys Semakin gelap Kita coba barbarin sekarang Teman-teman Dan kecepatannya Segitu aja Sekarang saya gas pol Kita coba Terbangin terbalik guys Asih Ini semua penumpangnya Sudah pada pakai Ikat pinggang ini Eh ikat pinggang Sabu pengaman Oke Wow Gak bisa teman-teman Pesawat ini gak bisa Terbang terbalik Kalau Boeing 747 Itu kayaknya bisa guys Aku lupa guys Di episode yang dulu Waktu pesawat Garuda itu Aku bisa terbangin terbalik Pesawat ini Melawan teman-teman Walaupun saya sudah Pakai cara yang sama ya Untuk Ngebarbarin pesawat Mengendalikan pesawat Emirates ini guys Nah ini pesawatnya Tidak mau Menukik Apa istilahnya Seimbang gitu guys Dia terus meluncur turun Jadi Jadi Menurut aku Simulasinya ini Sangat bagus guys Karena jenis pesawat ini Gede banget Dengan sayap Yang gede banget juga Wow Hampir saya guys Nah Kalau di permainan ini Kita bisa crash guys Pesawatnya bisa meledak gitu Kalau di game Ironfly FS2021 Gak bisa guys Begitu menyentuh Tanah yang bukan di airport Dia langsung Kembali ke langit Kayak teleport gitu guys Oke Kita akan coba Daratin ya guys Daratin pesawat Emirates ini Dimanapun Di peta ini Kali ini saya akan Coba Mendaratin Pesawat ini Di Bukan di laut ya Di episode yang lalu Di permainan ini Saya daratin pesawat Beluganya di laut guys Kita akan daratin Dekat jalan raya Teman-teman Kecepatan sudah Saya Habiskan Semua lampu sudah nyala Apalagi Sudah sih Kita tinggal bawa turun Pesawatnya guys Oke Ketinggiannya semakin Berkurang teman-teman Kita menuju Lokasi mendarat darurat guys Nah Kelebihannya di game Flywings 2018 ini Teman-teman Dia bisa mendarat Dimana aja Mendarat di jalan Mendarat di laut Dan di map Pokoknya Kalian lihat Mapnya itu Datar ya Saya belum pernah coba sih Daratin pesawat gede Ini di gunung guys Kalau helikopter Pernah kayaknya Mungkin di episode lain Kita coba daratin Di gunung ya guys Di permainan ini Pasti bakalan seru guys Biar kita Biar kita Apa ya Kalau ada dari kalian Yang pengen jadi pilot Biar Istilahnya Nggak panik Kalau misalnya Terjadi apa-apa Saat jadi pilot Jadi pilot yang handal Jadi bisa mendarat Dimana ada Terutama mendarat Di hati kamu guys Oke kita menuju Daratan teman-teman Mendarat darurat Malam-malam Pakai pesawat Emirates Awas Saya rasa Nggak bakal crash Oh Sudah mendarat guys Sudah mendarat Kita mendarat Selamat darurat Dekat jalan raya ini guys Depan Di depan kita jalan raya Oke Saya rem dulu pesawatnya Nah Dia mengikuti map Pertanyaan Kalau jalannya bergelombang Dia bergelombang Saya matikan mesinnya dulu guys Biar pesawatnya berhenti Nggak meluncur Wah Mantap guys Oke teman-teman Penerbangannya Saya rasa sekian dulu Sudah berapa menit nih Seperti biasa Di channel aku Mainnya nggak lama-lama guys Di bawah 20 menit Soalnya memang Roku dikit Terima kasih teman-teman Yang subscribe baru Dan juga yang subscribe lama Terima kasih atas kesukiaannya Semoga terhibur Dan sampai jumpa di Penerbangan lainnya Bersama saya Martin Tapi bukan Martin Yang kartu DJMC Antiflamein Channel Thanks for watching guys Sampai jumpa di penerbangan selanjutnya I'm out